Goa Gajah Goa Gajah merupakan situs candi peninggalan zaman kuno yang diperkirakan sudah ada sejak lebih dari seribu tahun yang lalu dan digunakan sebagai tempat beribadah oleh umat orang yang beragama Buddha dan Hindu hingga sekarang. Seperti namanya, Pura ini memang memiliki bentuk berupa Goa. Wisatawan yang berkunjung dapat menyusuri dua area utama Pura. Pada sebelah utara merupakan area yang pertama. Di sini merupakan tempat keberadaan warisan yang bersumber dari ajaran siwa. Hal ini tampak dari adanya patung trilingga dan ganesha. Tempat ini juga menjadi tempat suci bagi umat Hindu di Kabupaten Gyanyar, Bali. Sedangkan area kedua ada di sebelah selatan dan merupakan tempat ibadah bagi umat Buddha. Area ini disebut dengan tukat pangkung. Sejatinya Pura ini sudah dikenal sejak era pemerintahan Raja-Raja di Bali, seperti Sri Mahaguru, Raja Anak Wungsu, serta Sri Dharmawangsa. Akan tetapi, walaupun tempat ini tergolong berusia tua, keadaan dari candi-candinya masih terawat dengan sangat baik. Daya Tarik Wisata Goa Gajah Sebutan Goa Gajah pada Pura memiliki asal-usul yang awalnya berasal dari kata Loa Gajah. Kata tersebut terdapat dalam sebuah kitab bernama Negara Kertagama yang dicetuskan oleh Empuh Prapanca saat tahun 1365 Masehi. Apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Loa memiliki makna sungai, sedangkan gajah bermakna tempat untuk memuja bagi umat Buddha. Sehingga apabila digabungkan, akan memiliki arti tempat bertapa bagi bhiksu yang memiliki agama Buddha yang lokasinya ada di pinggir sungai. Goa ini termasuk dalam jenis candi. Salah satu keunikan yang dimiliki oleh Goa Gajah ini, yaitu bentuknya yang justru masuk di area tebing dan berbentuk goa. Padahal biasanya candi dibuat dengan bentuk yang meninggi ke atas. Dengan keunikan tersebut, maka UNESCO memasukkan situs ini dalam deretan situs warisan dunia, sehingga wajib untuk dilindungi. Pura Goa Gajah menjadi salah satu pura yang didesain dengan model yang paling fenomenal di Pulau Bali. Apalagi didukung dengan nilai sejarahnya yang tinggi serta bentuk arsitekturnya yang terbilang unik, menjadikan tempat ini memiliki daya tarik yang kuat bagi wisatawan. Pura ini berada di daerah yang memiliki udara yang begitu sejuk, sehingga akan membuat siapapun yang berkunjung kemari merasakan kenyamanan. Suasana di tempat ini juga masih asri, karena tempat ini masih dikelilingi dengan pohon-pohon rimbun yang berwarna hijau. Bahkan berdasarkan informasi dari penjaga kawasan ini, pohon tersebut sudah berumur hingga beratus tahun lamanya. Pada bagian pintu masuk goa, hanya dapat dilalui oleh satu orang saja, sehingga wisatawan yang ingin masuk harus antri untuk bergantian. Pada bagian dalam goa ini memiliki bentuk menyerupai huruf T yang ukuran lebar dan tingginya mencapai 2 meter. Di wilayah Pura ini, terdapat beragam tempat yang dapat menambah wawasan, terutama terkait dengan sejarah. Tempat-tempat yang ada menjadi tempat yang disukai oleh wisatawan ketika berkunjung kemari. Pada bagian luar goa yang merupakan pintu masuk, terpahat 2 buah patung penjaga yang seakan menyambut pengunjung yang berdatangan. Di lorong-lorong, baik sebelah kanan maupun kiri terdapat tempat yang disebut dengan ceruk, yang dimungkinkan menjadi tempat pertapaan pada zaman dahulu. Akan tetapi, pada masa sekarang, wisatawan yang berkunjung diperbolehkan untuk berbaring maupun duduk-duduk di tempat tersebut. Selain itu, pada lorong bagian ujung sebelah barat terdapat sebuah arca ganesha, sedangkan pada sebelah timurnya terdapat 3 buah lingga. Bagi pengunjung yang tak berminat untuk memasuki goa, mereka masih dapat menikmati pemandangan pada bagian luar goa, sembari bersantai bersama teman ataupun keluarga. Di Pura Goa Gajah ini terdapat 6 buah patung perempuan yang ditemukan oleh pimpinan kegiatan penelitian dari Dinas Purbakala Republik Indonesia yang bernama Kriegsman. Pada badan patung tersebut, terdapat sebuah pancuran yang mengeluarkan air. Dahulu, air yang keluar dari patung tersebut merupakan air yang suci. Pada zaman dahulu, air tersebut dipercayai bisa mengusir aura yang tidak baik bagi mereka yang mengaplikasikannya pada badan mereka. Hingga sekarang patung tersebut masih terjaga. Patung-patung tersebut dapat ditemui di area kolam pertitaan. Lokasinya berada di bagian selatan goa yang berjarak kurang lebih 11 meter. Air yang ada di kolam tersebut bersumber dari mata air yang ada di bagian timur goa. Untuk sampai di kolam tersebut, wisatawan perlu untuk melewati sejumlah tangga yang ada di bagian halaman pura goa gajah. Tempat ini pun dibagi menjadi tiga area, di mana setiap area diberi jarak dengan dinding. Dinding inilah yang menjadi tempat dibuatnya enam buah patung yang memiliki pancuran tersebut. Di area ini sebenarnya terdapat bangunan khusus yang digunakan untuk tempat disembunyikannya dua buah patung yang bernama Dewi Hariti dan Ratu Berayut. Di tempat wisata ini juga terdapat stupa berjenjang Buddha yang apabila dihitung berjumlah 13. Stupa ini terdiri dari pahatan seperti payung dan komponen berupa catra. Stupa ini merupakan tanda ketika memasuki era keemasan pada agama Buddha. Catra di sini bahkan telah dibuat sejak abad 10 Masehi. Sama seperti dibuatnya prasasti yang bernama Belanjong yang ada di daerah Sanur. Tepatnya yaitu pada tahun 1913. Sayangnya, keadaan stupa sudah tidak lengkap lagi. Hal ini disebabkan oleh bencana alam yang pernah terjadi di Pulau Dewata ini pada tahun 1917. Gowa Gajah berada di Kabupaten Gianyar. Jika dari Denpasar, maka berjarak sekitar 26 km, dari Kuta berjarak 40 km, dan dari Ubud berjarak 5 km. Apabila ditempuh dari Denpasar, maka akan memakan waktu perjalanan kurang lebih selama 1 jam. Tempat ini termasuk mudah diakses, karena letaknya yang sangat strategis, yaitu berada pada jalur pokok Denpasar tampak siring. Apabila pengunjung sudah sampai di Kabupaten Gianyar, maka mereka dapat melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Belah Batu. Selanjutnya, wisatawan menuju ke sebuah desa yang menjadi lokasi tempat wisata ini, yaitu Desa Bedulu. Gowa ini juga berada di daerah aliran Sungai Petanu yang berdekatan dengan sawah yang terhampar luas dan indah. Gowa Gajah tepatnya berada di tepian Jurang, di mana tempat tersebut menjadi pertemuan antar sungai yang berukuran kecil di desa Bedulu. Bagi wisatawan yang ingin berkunjung, disarankan untuk menggunakan transportasi pribadi, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Hal ini dikarenakan lokasi yang belum dilintasi oleh angkutan umum secara langsung dari Denpasar. Fasilitas Penunjang di Pura Bersejarah Fasilitas yang ditawarkan di Pura Goa Gajah ini terbilang memadai. Tempat parkir yang ada cukup memiliki area yang luas, sehingga wisatawan yang membawa kendaraan pribadi tak perlu risau untuk menitipkan kendaraannya. Toilet juga tersedia di tempat ini, karena merupakan salah satu elemen penting di tempat apapun. Bagi wisatawan yang ingin berburu buah tangan untuk keluarga di rumah, mereka juga dapat mengunjungi toko suvenir yang berjajar di sekitar lokasi wisata. Mereka bisa menjadikannya kenang-kenangan sebagai tanda pernah mengunjungi Pura Goa Gajah. Layaknya tempat wisata pada umumnya, di Pura ini juga menyediakan tempat untuk mengambil foto. Uniknya di tempat ini tak hanya menyediakan tempat yang eksotis saja, melainkan juga tempat foto bersama ular piton. Bagi wisatawan yang tak merasa takut bisa mencobanya, tenang saja, ular tersebut dijaga oleh orang yang bertugas, sehingga Anda tak perlu khawatir akan terkena gigitannya. Pura Goa Gajah menjadi destinasi menarik bagi pengunjung, baik yang berasal dari dalam maupun luar pulau. Wisatawan dapat menambah wawasan terutama tentang ilmu sejarah, karena tempat ini mengandung nilai sejarah yang cukup tinggi. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax